Hai nanti ada yang bisa dipanggapkan ini saya mau nalinat Assalamualaikum pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penjelajah hutan ya guys saya mau melakukan pencarian gaharu ya jadi saya mau melakukan penelusurannya mudah-mudahan nanti dalam jelajah hutan saya kali ini saya menemukan gaharunya guys Oke saya lanjut dulu perjalanannya ya guys disini ada juga garu-garunya guys di sini ya cuman kita tidak bisa untuk mengambilnya gitu Oke kita lanjut dulu ya perjalanannya dalam perjalanan kita menemukan ini ya udah habis sama babinya guys buat sandarannya siap mandi mungkin habiskan dibikin oke kita lanjutkan perjalanannya guys jadi kita sudah hampir separuh dalam perjalanan guys di sana kan sudah mulai jauh gitu kan kerumahan oke kita lanjut oke guys kita dalam perjalanan menemukan satu gaharu ya di situ guys kita lihat dulu ayo 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 oke disini ada sisa penumpangannya penumpangan pohon kayu ini pakai mesin ya selamat menikmati banyak-banyak juga ada sarang ya guys, kita mandi sama dia ini sepertinya sisa dari pengolahan masyarakat disini ini sudah lama juga ada sekitaran hampir 1 tahunan kalau gaharu ini kan biasanya bisa untuk pulih kembali mungkin ini bisa nanti untuk kita olah guys ini masih bisa nanti saya coba lihat sama sahabat-sahabat jelajarnya bagaimana hasilnya ini termasuk gaharu kemedangan nanti ini guys oke guys, kita dapat sedikit ya oke guys saya mau coba bersihkan ini dulu ya saya mau melihatkan bagaimana hasilnya gaharu pakukan ini atau kemedangan ini guys kebetulan saya tadi kalau mau ke hutan kan saya perlingkapan nya harus sedia semua ya mau ujang iya bang oke ini lah guys pisaunya ya untuk pembersihan gaharunya kita harus membersihkannya dulu guys biar gak terlalu banyak ya untuk dibersihkannya jadi kayak gini ya guys saya coba bersihkan dulu ya oke jadi seperti inilah hasilnya belum kalau masih pengen mahal gitu kan nah masih dibersihin ini ya pakai pisau yang kecil tadi ya lumayan lah guys oke saya mau melanjutkan perjalanan dulu ya ke hutan yang disitu ya saya lanjut dulu ya selamat menikmati oke guys kita sudah sudah masuk ya ke lokasi bukannya saya akan mencoba untuk menelur surga hari ini ya bukan-bukan nanti disini ada ya oke saya lanjut dulu ya serang-seranggai banyak disini guys oke guys disini tempat babinya tempat babinya tempat babinya main ya cari makan gitu oke kelihatan ini ke segaliannya lagi nyari cacing ya banyak ini kayaknya gak ada yang baru disini gak ada yang baru ya guys oke oke kita lanjut ya mencari yang terbaru ini 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 masih anaknya nah ini 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 kayaknya sudah diolah ya cuman gak ada yang bisa kita manfaatkan di garu disini sudah alami kembali kulitnya sudah gak ada isinya gitu kan jadi gak bisa kita olah garunya kebetulan masih kecil gitu kan jadi gak bisa diolah gitu cuman kita sudah nemu ya dua batang disini ya oke masih ada gak disini biasanya dekat-dekat disini bang biasanya masih ada oh ini bang ini masih ada satu ini bisa gak ya diolah ya lihat ya masih bisa gak diolah gitu kalau bisa ini mantap ini bang garunya sudah bagus ini guys cuman terlalu tipis ya tuh kalau sudah jadi garu itu mahal itu guys harganya guys terlalu kecil masih kecil ya cuman garunya sudah bagus tadi sudah mantap hitamnya kita coba cari yang lain lagi guys kita sudah nemu di lokasi ini tiga anak garu ya ini gak apa-apa loh guys nanti dia kembali lagi gitu kan oke kita lanjut oke guys kita nemu garu ya cuman ini sudah lama kayaknya guys ini kayaknya bisa diolah guys ini susah juga nyari-nyari yang kayak gini guys ini kan sisa-sisa olahan masyarakat disini ya kita coba lihat ini nanti ini bisa diolah ini nanti kita olah ini kan nanti lah kita bersihnya kita simpan dulu ini bisa diolah ini oke kita nemu bang mantap kan nemu satu bang lanjut lagi guys cari pacatnya bang masuk kaki besar inilah resiko kalau ke hutan ya bang aduh guys besar kita lepas lah lanjut lagi oke guys kita nemu ya kita coba lihat guys memang sudah diolah sama masyarakat disini sudah lama juga ini nanti ada yang bisa kita membuatkan ada nanti yang bisa kita ambil ya guys jadi hasil gaharu kemedangnya itu tidak terlalu bagus ya cuma sayangnya sudah diolah sama masyarakatnya ini satu bisa kita bersihin dulu ya posisi sini ya nah ini bagian gaharunya guys wah tidak terlalu bagus gaharunya bang masih mudah coba kita bersihin dulu ya kayak gimana hasilnya gitu kan saya mau lihat kan sama sahabat-sahabat jelajahnya kayak gimana hasilnya nanti saya ambil dulu bersihin dulu ya kita buang dulu oke oke saya lihatin ya kayak gimana hasilnya kan lumayan lah agak hitam gitu daripada ini ya ini kan terlalu mudah gak bagus kemedangannya ini sudah hampir lah semuanya mau mengenalin aja sama sahabat-sahabat jelajah semua ya kebetulan kita misinya pencarian gaharu ya kita nemu gaharu kan kita kasih tau kayak gimana gaharu yang disini yang disini oke inilah finishingnya guys ini sudah bisa di ini sudah bisa dijual ini guys bang kita gak jual ini ya kita cuman kasih lihat sama sahabat-sahabat jelajahnya kita olah langsung kayak gimana hasilnya oke kita lanjut lagi guys kita lanjut pencarian gaharunya lagi ya kita lanjut ya kita mau sarang-sahabat ya cukup lumayan besar kayak kayak sarang apa ya besar lihat sahabat-sahabat jelajahnya kayak apa ya mantap juga dibikin ya ini sarang-sahabat ini guys besar itu satu guys dekat-dekat ya dua ini sarang aneh-aneh ya kalau gak salah ya besar guys besar gak bang iya bang iya besar kita lanjut lagi guys pencariannya ya besar akarnya wah panjang gitu ke atas bang lihat bang besar kita nemu kosil ini ya tulangnya apa ini ya binatang apa ya babi mungkin ya kepala babi ini guys ini sarangnya udah lama ya tajam ini tarangnya wow oke kita lanjut perjalanan lagi ya oke guys kita nemunya disini kita taruh lagi disini guys oke guys saya mau melakukan perjalanan untuk pulang ya soalnya hari sudah mulai sore juga guys sudah pukul 2 ya kebetulan baterai kameranya sudah hampir habis juga jadi kami mau menuju jalan pulang sambil pencarian garunya guys mudah-mudahan nanti ketemu ya oke guys kita lanjut dulu ya kita dalam perjalan menuju pulang ketemu sarang babi ya ada gak isinya nih bang ini guys sarang babi ya kita nemu ini ini sarang babinya sudah ditinggal sama babinya sudah lama kayaknya sudah kosong kayak gini banyak sarang babinya disini guys saya lanjut lagi ya berjalan menuju pulang sudah jauh perjalanan kita guys oke guys saya mau istirahat dulu ya mau bersihin garu itu mau kasih lihat sama sahabat-sahabat jelajahnya ya sambil istirahat dulu udah capek guys oke guys ini kita tinggal bersihin lagi ya kita bersihin dulu lah oke guys jadi kayak ginilah hasilnya ya kalau kemendangannya ini kemendangannya kan harum harum guys jadi inilah hasil penelusuran saya ya pada kesempatan kali ini penjelajahan hutannya perjalanannya cukup seru juga oke yang kita cari sudah dapat saya cuma bisa untuk menelusuri dan memberi seperti apa dan menerangkan bagaimana seperti apa gaharunya gitu kan ternyata masih banyak populasi garunya disini ya masih banyak anak gaharunya gitu banyak juga ya yang diolah sama masyarakat disini oke saya akan melanjutkan jalan untuk pulang dulu ya guys karena hari sudah sore dan perjalanan saya sudah cukup jauh juga ya baterai kameranya sudah hampir habis juga ya guys jadi kami melanjutkan jalan untuk pulang gitu saya siap-siap untuk pulang dulu oke selamat menikmati